Intro Iya di tengah canggihnya perkembangan teknologi di bidang keteralatan medis tidak menurutkan minat masyarakat untuk menggunakan sarana tradisional untuk meningkatkan kesehatan salah satunya seperti sarana pengobatan mandi uap atau lebih dikenal dengan sebutan mandi sauna Usaha sauna Indatu yang beralamat di Jalan Pabri Es Gampung Lampenerut Kecamatan Darul Iman Raja Besar saat ini ramai dikunjungi warga Usaha sauna Indatu ini dibuka mulai pukul 2 siang Setiap harinya tidak kurang dari 50 pengunjung pria dan wanita memanfaatkan mandi uap di tempat ini dan para pengunjung bebas menikmati fasilitas sauna dengan membayar seikhlasnya Untuk membantu masyarakat Kami tidak membiaya Siapa yang mau kesana saya silakan Kami tidak membiaya Dan kami menyediakan refleksi Bulut Juga menyediakan obat-obat Untuk membantu masyarakat Ada juga kelapa bakar Ada juga bandret Dan obat-obat elambung Obat remadi Asaurat Lokasi sauna tersebut mudah dijangkau Selain tempatnya yang nyaman Karena di lokasi tersebut Juga terdapat fasilitas kantin Yang menyediakan minuman dan makanan ringan Selain itu Juga tersedia layanan refleksi Ramuan obat-obatan tradisional Serta minuman kelapa mudah bakar Menurut salah seorang pengunjung Nordin Yunus Ia mengaku Selama berkunjung ke sauna Indatu Telah banyak memberi manfaat Kesehatan baginya Alhamdulillah cukup banyak manfaatnya Terutama saya Ada Kejala asaurat Tapi ketika saya tesnya Asaurat saya Memang agak meninggi Dan juga gelestronnya meninggi Tapi setelah saya Pilih ke sini rutinitas Kira-kira 7 hari Per hari gara 3 kali masuk 15 menit Saya kurangi 5 menit Sampai ya Balik lah Sehingga asaurat saya Sudah normal Dan juga gelestronnya Sudah menurun Sehingga Ini sudah apa namanya Rasanya sangat-sangat segar Sauna Indatu Sepertinya Telah menjadi kebutuhan Bagi mereka yang menjadikan Mandi uap Sebagai pengobatan Atau pencegahan Terhadap kesehatan Tidak heran Kalau selama ini Pengunjung Datang dari berbagai profesi Untuk memanfaatkan Jasa sauna Indatu Dan sauna tradisional Kini sudah mulai digemari Oleh sebagian masyarakat Tim Liputan Aceh TV